Pemerintah Pusat mencanangkan bantuan kuota internet gratis bagi pelajar dan tenaga kependidikan guna membantu proses belajar mengajar secara online. Untuk tingkat SMP di Kota Jambi terdata ada sebanyak 30.000 siswa yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan untuk tingkat SD terdata ada 59.248 siswa. Kepala Bidang Pemintaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Supardi menuturkan pendaftaran terkait bantuan kuota internet gratis yang sebelumnya ditutup pada 31 Agustus 2020, kini diperpanjang hingga tanggal 11 September 2020. Perpanjangan tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan melalui data pokok pendidikan dengan memasukkan nama serta nomor handphone baik bagi pelajar dan tenaga pendidik. Petugas yang mengisi dapodik adalah perwakilan tim entry data sekolah atau operator sekolah. Di Kota Jambi, untuk tingkat SMP terdata ada sebanyak 30.000 siswa yang akan mendapatkan bantuan kuota. Sedangkan untuk tingkat SD terdata ada 59.248 siswa. Para siswa sekolah dasar dan SMP akan mendapatkan kuota gratis sebanyak 35GB, sedangkan guru sebanyak 42GB. Kuota internet yang diberikan kepada siswa itu, semua siswa dapat asal memiliki syarat yaitu punya nomor handphone atau punya iphone. Dan nomor handphone-nya ini dimasukkan ke dalam dapodik atau data pokok pendidikan. Itu sudah diintrusikan oleh pemerintah ini untuk di-entry nomor dari tanggal 2022 kemarin.